Banjir di kota Samarinda, Kalimantan Timur merendam lingkungan sebuah sekolah menengah pertama atau SMP. Sejumlah orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya menjadi siswa baru harus berjuang menerjang banjir. Seperti inilah pemandangan di SMP Negeri 30 di Jalan Budaya Pampang, Samarinda Utara, Kalimantan Timur, Senin Siang. Banjir merendam sejumlah kelas, perpustakaan, laboratorium, dan ruang guru. Banjir yang kerap terjadi ini menyebabkan beberapa fasilitas sekolah, mulai dari lantai, buku pelajaran, meja, dan kursi rusak. Bahkan tidak sedikit buku pelajaran yang rusak akibat rendam air. Dampak mebler yang kami sering terjadi itu. Tahu-tahu mebler sudah rusak, termasuk di perpustakaan beberapa lemari yang untuk menyimpan buku itu hancur, roboh, dan mohon maaf ini akhirnya aset terkait dengan buku siswa juga banyak yang jadi korban. Banjir juga menyebabkan sejumlah orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya bersekolah harus rela menerjang genangan air yang cukup dalam. Untuk memperjuangkan anak, Pak. Supaya jadi anak yang pinter lah, Pak. Oke. Kenapa Anda memilih besok? Kenapa harus hari-hari ini? Karena sekarang ini, Pak. Memang anu, Pak. Ngejar waktu? Ngejar waktu ya? Iya. Banjir juga merendam desa wisata Pampang, Samarinda Utara pada Senin siang. Meski sebagian rumah warga sengaja dibuat lebih tinggi, hingga luapan air tidak masuk ke dalam rumah, namun aktivitas warga terganggu karena jalan raya yang terendam air. Hujan deras yang mengguyur wilayah ini selama beberapa hari terakhir membuat warga cemas. Mereka khawatir debit air di sebagian lokasi yang sudah mencapai satu meter akan semakin tinggi akibat buruknya drainase. Apalagi paret ini, dam di belakang ini kan terkumpul, terkumpul. Jadi dia tersendak dengan airnya. Warga berharap pemerintah kota bisa menangani persoalan ini, agar warga tidak selalu diliputi kekhawatiran ancaman banjir. Amir Hamsah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur.